Kak, 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 ada yang belum subscribe nih, kak? Siapa, dek, yang belum subscribe? Itu tuh, cuma nonton-nonton aja, tapi nggak mau di-subscribe. Yaudah, dek, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, kak, yaudahlah. Sayang, kok kamu di sini? Kamu nggak sekolah hari ini? Maaf, sayang, hari ini aku nggak sekolah, karena aku lagi ada halangan sedikit. Sayang, kalau sekolah, sekolah aja dulu ya. Sayang, kalau kamu nggak sekolah, lebih baik kamu di rumah. Jangan di sini. Nanti kalau ketahuan Sapol PP, kamu bakal ditangkap, karena kamu nggak sekolah. Iya, sayang, sebentar lagi aku pulang kok. Aku kan ke sini tadi cuma mau belanja, karena ibu di rumah lagi sakit. Ya, terpaksa, aku harus belanja. Yaudah, sayang, kalau mau pergi sekolah, pergi aja dulu, nanti telat. Sayang, kamu kenapa? Kok tiba-tiba menghilang? Sayang, hey, sayang, kamu kenapa? Aduh, kenapa dia? Aneh. Yaudah lah, aku mau sekolah dulu. Ini udah telat sih. Kita sudah menonton! kok hari ini sepi banget sih kayaknya gak ada orang Helter 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 mungkin belum datang yaudahlah aku jemput dia dulu gak ada orang sepi banget padahal udah jam setengah lapan parah sih Helter selalu telat kenapa dia telat ya yaudah aku jemput dia dulu lah ada dia gak di rumah ya Helter Helter assalamualaikum Helter kamu sekolah apa gak hari ini Helter Helter Waalaikumsalam ada apa beb kamu mau jemput aku kah Helter kamu mau sekolah apa gak hari ini ya jelas lah aku sekolah apa kamu gak lihat aku udah pake baju sekolah Helter ini udah jam berapa kamu telat lagi telat lagi selalu telat ya maaf aku baru siap sarapan soalnya yaudahlah ayo kita sekolah dipada telat nanti dimarahin guru lagi kamu tiap hari dimarahin yuk kita pergi ayolah ah sabar dulu kenapa sih buru-buru banget biar aku yang nyetir ah enak banget dia pake mobilmu wow keren hehehehe oke udah sampai ayo beb cepat masuk takutnya telat ayo masuk lah kalau telat kamu yang salah bukannya salah aku aku kan jemput kamu waktunya pulang sekolah ayo kita pulang Helter tunggu dulu kenapa beb ayolah pulang kita hei kita jangan pulang aja ya kan nanti kita masuk les lagi lebih baik kita jalan-jalan aja yuk nanti pulangnya langsung kita masuk les biar gak ini biar gak bola balik oh gak bisa beb karena sebentar lagi aku udah janji sama cewekku bahwa aku mau jalan-jalan beb pinjam mobilmu bentar ya aku mau bawa cewekku jalan-jalan ya ah kamu selalu pinjam mobilku asal kamu jalan-jalan sama cewek yaudahlah ah bentar aja masa pelit sama temenmu sendiri yaudah yuk kita pulang aku akan lantarmu ke rumah ya aku pinjam mobil sebentar aku gak lama kok paling berapa menit gitu nanti langsung aku pulang kok aku jemput kamu dan kita masuk les ya iya 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 tapi janji ya jangan telat awas lo telat pokoknya kita harus les hari ini iyalah aku janji tenang saja aku kan gak pernah ingkar janji sama kamu hehehehe hei Helter dengar dulu awas ya kalau kamu telat itu ingat ya iya aku gak akan telat oh iya aku mau tanya nih minyak mobil ada apa enggak soalnya aku gak ada duit hehehehe aduh udah mobilku isi minyak aku juga padahal kan kamu yang perlu jalan-jalan sama cewek ah mening aku sekali-kali lah bantu temenmu ini yang lagi kosong gak ada duit seribu pun di kantong hehehehe yaudah ya aku pergi dulu assalamualaikum waalaikumsalam hati-hati ya pokoknya jangan telat awas ah Helter Helter jemput ceweknya pakai mobilku dan isi minyak mobil aku juga ah jadi pening aku sama si Helter kere banget jadi orang tapi gak apa-apa lah ya karena kan dia temen baikku coba kalau dia bukan temanku gak mungkin aku kasih aduh Helter Helter tapi feelingku jadi gak enak nih si Helter katanya jalan-jalan sama cewek emang dia punya cewek ya ah gak tau aku ah lebih baik aku istirahat dulu capek banget sebentar lagi aku harus ikut les udahlah tidur dulu sebentar bismillahirrahmanirrahim ah tapi aku curiga sama si Helter dan perasaanku gak enak kok dia punya cewek sih apa dia ambil cewekku hmm gak tau aku ah lebih baik aku istirahat daripada aku mikir yang gak-enggak aduh udah jam berapa ya eh udah jam 3 kok si Helter gak pulang-pulang sih aduh Helter Helter begitulah aku gak percaya sama dia dia kemana sih jalan-jalan sama cewek kok telat banget pulangnya janjinya dia bakal pulang cepat ah aku gak bisa ngeles hari ini kalau gini parah apakah dia ada di rumahnya udahlah coba aku ke rumah dia Helter Helter pening aku sama dia selalu ingkar janji gak pernah tepatin janjinya Helter Assalamualaikum Helter Assalamualaikum Helter maaf nak gak ada Helter di rumah dia belum pulang sekolah oh gitu ya Tante makasih ya Tante udah kasih tau Helter kemana coba ibunya bilang gak ada dia di rumah yaudahlah aku sekolah harus jalan kaki Helter Helter selalu membuat aku sakit hati gara-gara dia parah banget ada cewek satu aja ribet banget dah pinjam mobilku abis itu janjinya pulang cepat tapi udah jam segini belum pulang juga aku marah banget sama dia sih sebenarnya tapi mau gimana karena dia temanku yaudahlah Helter Helter sakit banget hatiku parah aku janji deh aku gak akan kasih lagi mobil untuk dia kalau dia gak pernah tepatin janjinya karena aku yang ribet jadinya yaudahlah ternyata orang les sudah pulang semua aku gak jadi les hari ini gara-gara si Helter aduh tuh kan gak ada orang di sekolah semuanya udah pada pulang Helter Helter dimana dia sih aduh kenyobatan situ kayaknya itu dia karena itu ada mobilku oh iya itu dia aku harus ngintip dulu dia ngapain coba oh dia lagi pacaran tapi kan itu cewekku kok tega si Helter ambil cewekku itu cewekku Helter itu cewekku astagfirullahaladzim ya Allah ternyata selama ini si Helter pacaran sama cewekku ternyata selama ini Helter menikungku ya Allah parah banget Helter apakah itu yang dinamakan teman sejati merebut cewek orang cewek temannya sendiri direbut ya Allah Helter astagfirullahaladzim betapa hancurnya hatiku dadidu dadidu gara-gara kamu Helter Helter itu cewekku Helter kamu bawa kemana dia Helter Helter itu cewekku Helter Helter mengapa nasibku begini yang aku rasa dan mengapa dia pergi menghilang tak kemana bersyukur syukurku hanya padamu ya Rabbi tunjukkanlah jalan jalan lurus jalan mengapa nasibku begini yang aku rasa dan mengapa dia pergi menghilang tak kemana bersyukur bersyukurku hanya padamu ya Rabbi tunjukkanlah jalan lurus mu selamat menikmati selamat menikmati